Nah, bagaimana kesiapan pemerintah untuk itu, maka nanti akan ada penjelasan dari Menkom Info, Bapak Joni Plati, yang pada intinya kita sebenarnya sudah siap memenuhi ketentuan undang-undang atau comply, dan bagaimana tingkat kesiapannya dan bagaimana pentahapannya itu akan dijelaskan oleh Pak Joni Plati. Terima kasih Pak Menko Polhukam. Rekan-rekan sekalian menindaklanjuti undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 78 angka 3 sektor postel siat, dapat kami sampaikan dari 514 kabupaten-kota di Indonesia yang akan dilakukan Analog Sicov saat ini pada 2 November, yaitu 8 kota dan kabupaten di 4 wilayah siaran telah dilaksanakan Analog Sicov pada bulan April yang lalu, Jabodetabek yang terdiri dari 9 kabupaten dan kota akan dilaksanakan analog Sicov pada 2 November 2022, dan 173 kabupaten-kota non-terristerial service atau tidak ada layanan TV terristerial. Dengan demikian ada 222 kabupaten-kota yang total Analog Sicov. Dan masih terdapat 296 kabupaten-kota yang akan kita lakukan Analog Sicov sesuai kesiapan-kesiapan wilayah. Dari sisi infrastruktur multiplex, tanggal 2 November keseluruhan infrastruktur multiplex sudah akan tersedia. Baik yang disiapkan oleh penyelenggara MUKS, yaitu televisi-televisi swasta yang sudah diberikan lisensinya, maupun oleh pemerintah, kominfo, dan TVRI. Jadi dari sisi infrastruktur secara nasional sudah siap. Namun dari sisi distribusi set of box yang masih harus kita sempurnakan. Yang kedua, untuk wilayah Jabodetabek yang akan dilakukan Analog Sicov tanggal 2 November, ini telah dibikarakan bersama-sama dan disepakati bersama-sama antara pemerintah dan Malinikom Info dengan ATVSI dan seluruh anggota ATVSI, yaitu perusahaan-perusahaan televisi, penyelenggara multiplex. Dimana akan dilakukan secara masif sosialisasi dan pembagian set of box secara merata. Hingga saat ini telah dilakukan pembagian set of box di wilayah Jabodetabek kepada 479.000 keluarga yang dikategorikan miskin. Distribusi telah mencapai 98,44 persen. Dengan rasio, pemerintah menyiapkan sebanyak 359.617 set of box dan seluruh penyelenggara multiplex menyediakan 112.484. Atau pemerintah menyiapkan 76 persen set of box Jabodetabek dan penyelenggara mugs atau televisi swasta menyediakan 24 persen. Dengan demikian, kita harapkan pelaksanaan analog switch off pada 2 November di wilayah Jabodetabek bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, akan kami meneliti analog switch off untuk wilayah-wilayah baik kabupaten, kota, atau kota-kota provinsi penting di Indonesia untuk segera dilakukan analog switch off sesuai kesiapan wilayah masing-masing. Pada saat analog switch off Jabodetabek, pemerintah juga menyiapkan posko. Posko di mana apabila nanti ternyata ada televisi masyarakat yang belum bisa menerima siaran digital oleh karena belum tersedia set of box bagi keluarga miskin, maka Kementerian Kominfo akan melayani sedapat mungkin. Namun demikian, kepada masyarakat menengah sekali lagi kepada masyarakat menengah yang masih mempunyai televisi tabu atau televisinya belum memenuhi standar televisi digital yang disebut dengan DVB-T2 kami sekali lagi minta untuk segera memasang set of box di televisinya masing-masing sehingga pada saat tanggal 2 November nanti dapat menikmati siaran digital yang lebih jernih, lebih bersih, lebih tinggi kualitasnya dan lebih banyak kanal-kanalnya. kami berharap bahwa pada saat penjelanggaran Piala Dunia di bulan November nanti masyarakat kelas menengah telah menyiapkan set of box-nya sehingga bisa menonton televisi siaran Piala Dunia di televisi digital masyarakat yang telah mempunyai televisi digital bisa menikmati siaran digital dengan baik dan bagi masyarakat miskin di wilayah-wilayah yang kita sudah lakukan analog switch-off bisa melaksanakan atau menonton televisi kejuaran Piala Dunia dengan baik dalam hal ini sepak bola dengan baik karena telah didistribusikan set of box-nya sekali lagi untuk wilayah-wilayah lainnya 292 wilayah Kabupaten Kota akan kita lakukan secara bertahap demi menjaga agar masyarakat bisa menonton televisi dengan baik dan suasana masyarakat suasana balon masyarakat tidak disibukan atau diberikan informasi-informasi yang simpang, siur, dan membingungkan demikian Pak Menko, terima kasih nah itu tadi baru saja kita melihat informasi dari pusat terkait bantuan tambahan tipi digital maka dari itu sekarang saya akan terangkan isi informasi pada video tersebut ada informasi terbaru dan ini masih terkait pencairan bantuan PKH tahap yang keempat maupun pencairan BPNT yang sebentar lagi ini proses pencairannya akan kembali dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kemudian ada informasi yang sangat penting untuk besok terkait bantuan tambahan berupa barang yang akan segera diberikan oleh Kementerian Pusat dalam waktu dekat ini kira-kira ada informasi penting agenda penting apa pada mulai besok hari mari simak informasi ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham yang pertama langsung saja saya informasikan ada kabar penting pada hari ini bagi Anda para KPM PKH dan BPNT dan penerima bantuan sosial dari pemerintah mulai besok hari nah jika ada penerima manfaat PKH maupun BPNT yang belum mendapatkan set-top box hingga hari Rabu ini para KPM PKH dan BPNT ini bisa melapor ke poskomigrasi siaran digital Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai hari Kamis besok tanggal 3 November tahun 2022 kalau ada yang belum dapat STB lapor saja nanti dicatat kemudian dipasok STB bisa dari TPRI atau lembaga penyiaran swasta tergantung itu menjadi kewajiban siapa di daerah tersebut kata Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman poskonya ini akan di launching pada tanggal 3 November atau hari Kamis besok atau mulai pukul 00 waktu setempat pada malam hari ini jadi tanggal 3 November pagi hari itu sudah beroperasi kata Dirjen IKP Kementerian Kominfo nah perlu diketahui oleh para KP MPKH dan BPNT semua poskomigrasi siaran digital sendiri berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan bukan untuk wilayah tertentu saja posko ini nantinya akan bersifat online dan bukan fisik untuk seluruh daerah di Indonesia di Jabodetabek juga seluruh Indonesia juga hotline ini akan bisa diakses dari manapun nah hingga saat ini belum ada konfirmasi mengenai jalur komunikasi yang akan digunakan untuk posko tersebut namun saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan akses untuk layanan melalui nomor telepon 159 atau melalui chat atau obrolan melalui WhatsApp di nomor 0811 820 2208 jika ada masyarakat yang mengalami kendala dalam siaran digital nah kemudian syarat untuk mendapatkan siaran TV digital atau STB gratis tersebut yaitu sebagai berikut ini yang pertama itu harus memiliki E-KTP nah ini sudah pasti ya para KPM PKH dan BPNT pastinya memiliki KTP masing-masing kemudian syarat yang kedua yaitu rumah tangga miskin namun memiliki televisi yang masih analog serta terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau data DTKS nah ini tentunya para KPM sudah sangat memenuhi syarat tersebut kemudian syarat yang ketiga atau terakhir lokasi rumahnya itu berada di cakupan siaran televisi yang akan terdampak asok atau pemadaman siaran TV analog nah jadi bagi kalian yang tiba-tiba TV-nya itu tidak mendapatkan siaran TV analog kalian bisa mendapatkan set-top box gratis dengan melalui menghubungi nomor telepon yang sudah saya sampaikan tadi di